apa sih anak jaman sekarang nih gak jelas komennya kenapa ini nih berlian anak jaman sekarang nih komennya pada aneh-aneh enggak dong kedeketan gini gitu ah wawak mulu nih bahasanya nih ya Sikmagiang level 100 kibidito hingga mewi apa itu makanan judul film nama makanan kali ya ini videonya nih videonya dulu apa yang dicadar sama Sikmagi betul sekali pulang seribu aura iyalah om saya Sikmagi Oh itu bahasa sling gen alpha kalau kek gue nih udah boomerang ya boomer boomers ya bukan boomerang ya mungkin millennial kali ya Gen Z ajalah boleh boleh kalau kalau rahmat sendiri apa aku Gen Z aja kan kayak gini nir bingung nih gen alpha sendiri sudah punya ini ya bahasanya sendiri ya heran juga ya ini daripada bingung ya kita dengan bahasa jadi mengenai bahasa bahasa sling tentunya cuma di ini halo kawan Bri halo nah kembali lagi di lambe sains bahas informasi seputar sains secara fun dan menyenangkan sama saya rahmat dan juga berlian pastinya nih jadi nih rahmat ya bahasa bahasa saya baru sudah 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 aja wow oh emang gitu ya pake ya anak gen Z ya gen Z oke kan emang NG doang yang punya sling eh salah alfa doang yang punya sling mereka udah bisa ya Sekarang kita udah Udah Alfa Udah Alfa Udah sudah Ya udah kita pas ibu ngikut 11 tahun berapa Mas ada di sini ada di siniya lanjut lanjut ya jadi bahasa-bahasaan ini tuh memang adalah bahasamannya Steven ya Nah dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI nih bahasa sling adalah Ragam Bahasa Tidak resmi nih rahmat ya dan juga baku yang sifatnya tuh musiman udah kayak dagang aja ya dan biasanya bahasa ini tuh kerap dipake oleh kaum kemaja atau kelompok sosial nih, tertentu sesuai dengan generasinya nih untuk komunikasi intern dengan maksud agar yang bukan anggota kelompok itu tidak mengerti, jadi mainnya sirkel-sirkelan iya, iya kan, jadi yang gak, bukan sirkel gak ngerti, lo bukan sirkel gue mendingan gue, iya kan jadi bisa untuk menandakan adanya perbedaan generasi ini perbedaan generasi nih kamu udah baby boomers kamu millennial, gue bahasa alpha ini seperti ini nih, nah seperti itu emang banyak banget ya, tapi ini ada juga nih rahmat ya, arti dari bahasa slang sendiri yang dikutip dari britannica.com slang adalah kata atau rasa tidak konvensional yang mengungkapkan sesuatu yang baru atau lama dengan cara yang baru nah cenderung tuh sembrono atau tidak terhormat dan mungkin tidak sopan jadi terkadang juga bisa tidak apa ya, kalau sedikit-sedikit nilainnya tuh kayak cabulism 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 cabuls cabuls ya kalau-kalau alpha apalagi ngebut cabuls jadi metaforan warna biasanya tuh diarahkan pada kesopanan dan keritingan sosial yang ringkas nih ramahnya, jadi terkadang tuh jenaka dan seringkali tuh lancang yang memberikan karakteristik khas pada slang karena itu slang mencakup tidak hanya kata-kata tapi juga penggunaan kata-kata dalam cara khusus dalam konteks sosial tertentu ya kan, seperti ujian, becek, gak ada ujek itu bahasa G, eh milenial ya milenial gitu ya milenial banget gitu kan ya wah tidak senono jadi ingat nih bahasa anak genzi itu tit, oh ini parah ini nulisnya nih top oh totalitas brutal maksudnya top root top root top root top root ya top root, bacanya top root totalitas brutal oke bacak top root iya kan gitu nah, tapi BTW disini juga dijelaskan asal-usul dari kata slang sendiri nih berlian apa nih sebenarnya tidak jelas pertama kali muncul dalam cetakan sekitar tahun 1800an oke dibutuhkan untuk menggambarkan bahasa kelas kriminal dan tidak terhormat di London oh gitu namun kemungkinan istilah ini telah digunakan jauh sebelumnya oh jadi bahasa slang itu terjadi di semua negara ya kawan brin gak hanya di kita aja gitu kan yang ada di semua negara dan setiap generasi punya bahasa slangnya sendiri karena masyarakat cenderung terbagi menjadi budaya dominan dan berbagi subkultur yang berkembang di dalam kerangka dominan tersebut nah subkultur ini menunjukkan fenomena linguistik khusus yang bervariasi secara luas dalam bentuk dan konten tergantung pada sifat kelompok tersebut dan hubungan mereka satu sama lain serta dengan budayanya gitu nih Rahmat jadi fenomena linguistik ini terjadi akibat variasi budaya di masyarakat ya apalagi dengan adanya internet sebelumnya saat ini nih membuat mudahnya alkulturasi yaitu percampuran budaya makanya bahasanya pun tercampur-campur apalagi pada generasi Alpainia karena semuanya sudah online sudah menggunakan gadget dari kecil lagi malah ya betul ya kan aduh gue harus harus sambil nih totalitas brutal dong kirain top up iya kan udah kayak ini ya ngisi sebuah kartu ya tapi tau gak nih kawan murid sama juga Rahmat sendiri ya bahasa slang sendiri tuh mempunyai sisi baiknya loh jadi ketika kita mau pelajari sebuah bahasa nih ya sangat penting untuk memahami definisi dari kata sebuah bahasa dan terkadang tidak hanya kata bagus aja yang digunakan oleh masyarakat pada daerah tersebut tetapi bahasa slang juga gitu kan ya slang bukan ben ya bukan ya ini slang bahasa ya bahasa slang bahasa slang ya dengan memahami bahasa slang akan mempermudah dikomunikasi menghindari kesalahan berkomunikasi hingga dapat mengekspresikan perasaan itu dilansir dari EF EF.co.id kan gue bacanya EF EF untung dibenerin dulu iya bener jadi memang ada 4 alasan nih yang harus dipahami dalam bahasa slang pertama nih yang pertama yang pertama lagi lanjut yang pertama mempermudah komunikasi nih berlian jadi bahasa slang sendiri banyak dipahami oleh orang oke hampir setiap lapisan masyarakat menggunakannya dalam percakapan sehari-hari maka dari itu kawan berian perlu mempelajari bahasa slang ini agar tidak kaku saat berkomunikasi dengan native native speaker maksudnya pada daerah tersebut oke nah apalagi para native menggunakan dalam komunikasi informal mereka nah itu tuh ini dalam situasi ketika kita sedang mempelajari atau menggunakan bahasa dari negara lain oh seperti itu tapi yang kedua nih yang kedua iya dua iya kan dua beda lagi satu dua iya kan kayak mimi apa gitu kan ya yuk bisa masuk yuk berkira-kira dengan budaya nih ya jadi regional dan juga digital setiap negara memiliki pengembangan bahasa slang yang tersendiri gitu tergantung pada lega geografis letak geografis legak ini ini nih bahasa slang ini legak lego legak lego geografisnya nih genzi banget nih ya serta budaya yang mempengaruhinya misalnya nih terjadi perbedaan bahasa slang antara bahasa slang generasi millennial dan genzi bahkan nih generasi alpha telah memiliki bahasa slangnya sendiri karena dipengaruhi oleh media digital lagi ya media digital tadi seperti itu lagi ingin malas-malasan nih kita bisa disingkat menjadi mager betul ini bahasa millennial ya singkat-singkat karena dulu kayaknya ada ini ya karena SMS ya kali ya betul ge apa lagi apa ya kan emang aku pikirin lagi ge apa maksi katanya maka siang tapi yang paling menyebalkan itu yang dipakai sampai sekarang itu P P iya bener-bener ping P orang hajar sampe lebih tua P P transfer dulu waduh apa lagi nih yang ketiga nih yang berlian yang ketiga ini mudah dipahami meski bahasa slang kerap berganti seiring bergantinya generasi tetapi bahasa slang tetap menjadi bahasa yang ringkas oke yang saya bilang tadi kayak P betul berlian dari millennial betul karena ping gitu kan iya tapi sampai dipakai sampai generasi alpha mereka tau betul jadi ringkas tadi kan jadi bahasa celutukan mudah dipahami oleh generasinya nah yang keempat nih ya Rahmat dan juga kawan brain membantu mengekspresikan perasaan terkadang kita mungkin merasa kesulitan ya saat harus menyatakan perasaan dalam bahasa formal bisa jadi kamu justru bertele-tele nih dan tidak bisa memberikan gambaran yang tepat jika hanya menggunakan bahasa baku nih Rahmat nah maka dari itu bahasa slang hadir untuk mempermudah kamu mengekspresikan perasaan yang mungkin kawan brain sendiri tuh miliki baik senang maupun sedih disambing itu apa yang kawan brain ucapkan kepada orang lain tuh juga akan lebih mudah dimengerti ya kan ih gue mager banget nah kan gitu kan mager banget nih caps you caps you gitu kan ya maksi gak sih maksi gak sih yuk kuih 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 ayo ayo kita pergi kita singkat jadi kuih kuih ya kan gitu tapi by the way sampai lupa by the way sudah banyak nih bahasa slang yang telah masuk ke dalam KBBI menjadikan kosa kata bahasa Indonesia kita lebih beragam tentunya pasti ya yang masuk KBBI rata-rata bahasa slang generasi milenial nih contohnya BAPER adalah akronim dari terbawa perasaan BAPER bukan buang perut ya beda lagi beda lagi tuh ya berlebihan atau terlalu sensitif tuh artinya adalah menanggapi sesuatu hal alay main layangan ya gitu ya bukan ya apa itu anak layangan akronimnya terbawa ya seperti terlalu sensitif dalam menanggapi sesuatu hal kayak tadi tuh mager ya kan sensitif males bergerak gitu enggak enggak harus sedang tidak bersemangat gitu kan kayak terus termasuk kapitas online maupun juga offline gitu kan yaitu daring dan luring tuh offline sama online tuh kan berubah tuh dulu kan tidak ada ya bahasa itu sekarang sudah menjadi ada daring luring daring luring ya kan kegiatannya daring apa luring ya kak jadi bertambah paskatannya dan masih banyak lagi nih rahmat ya kata-kata slang yang bisa digunakan generasi milenial masuk ke dalam kamus besar bahasa Indonesia jadi ternyata bahasa slang turut membantu menambah jumlah paskat kata bahasa Indonesia kita berlihat berarti nih rahmat bisa dong rahmat bisa dong nililis laporan skripsi gitu jadi alay mager gitu dalam skripsi boleh boleh ya boleh aja paling nanti dicoret lagi tapi kan sudah masuk dalam KBBI ini alasannya ini pak ini sudah masuk KBBI pak iya tapi kan penggunaannya tidak tepat kalau kakanya salah pemiminya itu kudet pak kudet bapaknya tapi balik lagi nih sama rahmat balik lagi nih pembahasan awal kita berlihat nih tentang bahasa slang yang digunakan oleh generasi alpha oke nah generasi dari tahun 2010 hingga tahun 2024 atau 2025 nih oke atau kita bisa bilang anak rentang tahun dari 0 hingga 14 tahun aku dong wow anak 0 tahun loh aku tuh 14 tahun plus 10 14 tahun plus 10 iya kan belum selesai 14 plus 10 plus 5 jadi munculnya bahasa slang di usia dini ini berdampak pada teknologi modern betul nah anak sekecil itu tuh sudah bergelut berjibaku dengan internet anak sekecil itu berkelahi dengan internet asik ya kan PR tuh editor jadi generasi alpha tuh memang rata-rata terbiasa dengan teknologi terutama internet nih ya ramah dan juga memang ada sisi baiknya namun ada juga sisi buruknya yaitu brain root brain root atau pembusukan otak emang busuk 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 tuh gimana ya atau lama gak diangkat itu kan lama gak dipakai kayaknya busuk juga iya juga tapi ada istilah penurunan mental nih akibat terlalu banyak menggunakan internet nah mari kita hadapi kenyataannya sebagai manusia nih kita mungkin belum siap untuk melihat dan mendengar begitu banyak suara begitu sering dan begitu lama seperti yang kita lakukan secara daring kelebihan dari paparan itu tuh cenderung membentuk kembali fungsi otak dan perilaku kita dalam banyak hal baik besar maupun juga kecil dan semakin banyak waktu yang kita habiskan secara daring semakin kuat perilaku tersebut gitu nah berlian nih jadi penyebab dari brand newt ini adalah kecanduan internet oke sulit untuk menjauh dari notifikasi ponsel nih kalau ada notifikasi ting iya langsung ting zet ting zet ting zet nah dari faktanya banyak platform media sosial dirancang untuk membuat kita ketagihan oke banyak nih yang diketagihan ketagihan terus canduan memberi reward berupa tombol like atau suka nih bikin konten kalau gak di like itu gimana sih udah capek-capek bikin gak di like gak di hargain like dong komen dong nah interaksi ini yang mendorong kita untuk terus menetap layar media sosial kita betul nah saat anda menggunakan media sosial kita tidak melakukan hal-hal lain yang lebih positif nih seperti melatih tubuh kita atau pikiran kita oke hal-hal ini yang mendorong terjadinya kerusakan otak dan tinggal laku negatif berupa bahasa atau perilaku wah memang gitu ya jadi demik negatif yang pertama adalah cepat bosan dan ingatannya buruk gitu kan ya karena keseringan menikmati konten yang berdurasi cepat dan pendek akan membuat tubuhnya kita terprogram untuk cepat bosan karena konten yang pendek tersebut otaknya kita susah mengingat apa yang kita konsumsi sehingga kita tuh jadi cepat lupa 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 lagi kuncinya oke 10 detik scroll 10 detik scroll tadi aku nonton apa ya iya aku tadi mau ngasetin kamu tapi lupa apa ya nah kan bukan begitu tuh kita sering gitu ya iya kan karena cepat lupa lanjut lanjut selamat lagi dari dampak dari dampak tadi kan diakibatnya rendahnya pemikiran kritis dan literasi media nah konten yang kita konsumsi kalau banyak dan hanya sekedar lewat sekedar lewat sekedar lewat scroll scroll terus akibatnya kurangnya pemikiran kritis untuk memvalidasi apa yang ditonton selain itu reaksi mengkomen secara impulsif terhadap konten-konten yang kita tonton alih-alih memproses dengan seksama apa yang kita nonton apa yang kita pikirkan dan rasakan sebelum menyurahkan pendapat kita jadi komen aja langsung ini bikin aku kesel nih komen main langsung ketik aja gitu kan tanpa melihat sampai akhirnya eh dibales eh dibales bales lagi emang suka gitu ya udah scrolling-scrolling suka bales-balesan kadang-kadang juga jadi kebiasaan yang bisa ditulur di media sosial sendiri ya dan umpan beritanya itu untuk menyaksikan setiap berita negatif baru dan pendapat orang lain tentangnya gitu kan ya kebiasaan itu memang ketagihan gitu karena selalu ada ya bikin candu gitu kan karena selalu ada hal baru yang muncul dan cenderung berdampak negatif pada kesehatan mental khususnya pada ketika kita untuk karena dapat meningkatkan stress itu juga depresi sedih ya tapi tenang berliang kawan-kawan berin semua itu bisa dicegah dan diobatin pertama ini pertama nih batasi penggunaan media sosial kita gunakan secara bijak 60 menit maksimal jika bukan untuk kerjaan bener nah bila perlu puasa media sosial oke ini sunah puasanya media sosial yang tentunya isinya negatif ya Senin-Kamis puasa media sosial bener susahnya enggak ya gitu ya sama aja gak sih tapi kalau gak buat kerja ya buat apa ya kita terus-terusan di media sosial bener terus yang apa gitu kedua nih pilih konten yang bermutu untuk ditonton tuh penting banget tuh nontonnya dong Brin TV ya Brin TV jelas sekali Brin TV cuma ada di Youtube Brin Indonesia tentunya tentunya lanjut media sosial yang anda media sosial anda adalah apa yang anda buat dan anda tonton betul cari dan tonton cara yang terbaik untuk mengurangi stres yaitu dengan melindungi diri anda dari opini negatif yaitu dengan memblokir konten-konten negatif nih selain itu pilih orang yang anda ikuti dengan hati-hati dan jangan ragu untuk berhenti mengikuti mereka jika melihat konten mereka membuat anda merasa cemas atau tertekan betul antol-tol-tol-tol saja yang memang tidak bermutu follow saja yang selalu bermutu nah follow saja Brin unscored Indonesia nah yang ketiga nih ya rahmat dan juga unbren libatkan otak anda dengan buku dan juga seni karena media sosial itu ibaratkan makanan cepat saji bagi otak kita sendiri Semakin lama dan semakin Banyak kurang baik bagi otak Coba untuk direlaksasikan Otak kita dengan buku Seni, musik, ataupun film Bahkan permainan asah otak Itu juga penting Dan yang keempat Mulailah olahraga di luar Karena olahraga itu memang membantu otak kita Mengembangkan seluruh sarap Baru dan mengalirkan darah Kayak oksigen ke seluruh otak Yang meningkatkan fungsi otak Supaya otaknya tidak membusuk Membusuk Karena minimal olahraga jalan otak 30 menit sehari saja Atau 10 ribu langkah 5 ribu 5 ribu Jangan ditambahin Kalau biar sekalian Biar sekalian Biar sekalian 10 ribu Jadi bila kita sehat Dia pulang pergi 5 ribu Benar Yang kelima Bersosialisasi Ini penting banget Karena Jatuhnya kalau tidak bersosialisasi Ngeliat orang Nunduk Ada orangnya gitu ya Nunduk Biasa juga ada orang kayak gini Kayak kita kumpul lagi Kumpul barang Dia sibuk Gede ya Nge-megang HPnya Gitu kan ya Coba dulu kan Ditaruh dulu Lagi kumpul sama orang Sama temen-temennya Dikumpulin Taruh deh Ngobrol deh Nah diskusi Nah itu tuh Menjadi Apa ya Ketemu dengan orang langsung Dan boleh interaksi Dengan teman Keluarga Bahkan orang-orang terkasih Itu sebagai prioritas Karena Setidaknya Sesering kita berbicara dengan orang Secara online Bersosialisasi sangat baik Untuk otak kita Nah Dan yang ke-6 tuh Ada datang Atau ajak Rekan ya Mungkin itu bisa ke psikolog lah Atau anak kita ya Bisa kecil ya Bener Jadi Kepada seorang profesional Atau yang berlisensi Dapat membantu Merancang strategi Dan solusi Untuk mengurangi Waktu online Dan lebih terlibat Di dunia nyata Ya kan Biar gak dunia maya aja Masa Masa kita terus online Padahal disampai kita ada Orang-orang yang kita sayangi Keluarga Keluarga Mungkin teman Rekan Jadi kita Perlulah ngobrol Untuk otak kita Perlu untuk mental Kesehatan mental kita Biar gak dimayain terus Mayain Mayain terus Nah jadi semua itu Ada plus minusnya Betul Jadi kita tidak boleh Kebanyakan screen time Ini kawan Brin ya Kita juga punya kehidupan Di dunia nyata Jangan fokus terus Di dunia online Kita harus fokus ke diri kita Dan orang Yang kita cintai nih Kawan Brin Selain itu Tentang bahasa slang tadi Kita harus lebih bijak Dalam Lebih bijak dalam Penggunaannya nih Betul Bener banget nih Ramat ya Harus bijak Bijaklah menggunakan bahasa Karena Bijaklah kita Berbahasa Bertutur Tutur batin Tutur Bener sekali Bener ya Tidak mungkin kita pakai Bahasa slang pada acara-acara formal Tidak mungkin Tidak mungkin dong Masa Bapak ibu sekalian Yang saya Sikmakan Sikmakan Masa yang dihormati Sikmakan Jadinya kan Bahasa anak sekarang Tidak gitu Tidak mungkin Jadi bijaknya Dalam penggunaan bahasa Karena semua itu Ada baik dan buruknya Nah kawan Brin Ini rahmat dan berlian Sudah membahas tentang Bahasa slang nih Sebelum kita pamit Kita mau ingatkan kawan Brin Jangan lupa untuk terus saksikan Lambi Science Bahas informasi seputar Science secara fun dan menyenangkan Di Brin TV Di kanal Youtube Brin Indonesia tentunya Dan jangan lupa aktifkan Nanda lonceng Notifikasinya Serta mengikuti akun Instagram At Brin Underscore Indonesia Sampai jumpa kawan Brin Di episode inti sari Berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax